Halo sahabat sembiwa semuanya, perkenalkan nama ku Pradi. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai tanaman yang namanya jambu air. Tanaman dengan nama ilmiah Sisi Giyomakwayo Mini mungkin sudah banyak dikenal oleh sahabat sembiwa semuanya. Nah, tanaman jambu air adalah tanaman yang berasal dari suku jambu-jambuan atau Myrtasieae. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan di Indonesia sendiri tanaman ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, yakni pada zaman penjajahan Belanda. Namun pada saat itu tanaman ini tidak dikenal dengan nama jambu air, tapi dikenal dengan nama buah musim kemarau. Tanaman ini dikatakan sebagai buah musim kemarau pada saat itu dikarenakan kandungan airnya sangat banyak, yakni mencapai 90%. Maka dari itu, saat musim kemarau Melanda, buah dari tanaman ini sangat cocok untuk menghilangkan dahaga. Pohon jambu air memiliki ciri, yaitu akar tunggal dengan percabangan akar yang kecil, batangnya berkayu dan memiliki tekstur yang relatif keras dan kasar, berwarna coklat dengan bercak yang lebih gelap. Pohon ini memiliki ketinggian sekitar 3 sampai dengan 10 meter. Daun pada pohon jambu air berbentuk tumpul dan dipangkal bulat. Yang panjang daunnya sekitar 15 sampai dengan 20 cm, serta lebar 4 sampai 6 cm. Pohon jambu air memiliki tulang daun menyirep dan berwarna hijau mengkilap di bagian permukaannya. Pohon jambu air mempunyai bunga yang berjemur dan semang jemuk, dengan bunga yang berbentuk malai dan berwarna kuning keputihan. Kelopak bunganya memiliki bentuk corong dan memiliki 20 benang sari yang berwarna putih, serta 1 putih yang berwarna hijau. Buah dari pohon ini berwarna putih dan memiliki banyak air. Buahnya dapat berguna untuk mengatasi diabetes, dikarenakan dapat mengubah gula yang ada di dalam tubuh menjadi energi. Serta dapat juga untuk menghilangkan kolesterol, dikarenakan kandungan serat dan vitamin C yang ada di dalamnya. Sekian informasi singkat mengenai pohon jambu air. Ayo bersama-sama kita jadikan konservasi sebagai budaya untuk mewujudkan Semibah Setampan Rajapala atau SMP Negeri Tiga Pangli sebagai taman pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih telah menonton!